Tujuan militer suatu negara melakukan latihan gabungan dengan tetangganya atau negara yang dipilih adalah untuk bentuk pertahanan dengan tujuan membangun kepercayaan, mengurangi rasa takut dan kesalahpahaman kedua belah pihak. Selain itu, mengarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan sektor pertahanan. Itu yang tersurat. Tetapi salah satu yang tersirat, menurut King Narto juga sebagai tolak ukur militer negara lain untuk mengawasi dalam perkembangan pasukan negara lain. Bukan mematah-matahi. Contohnya di AASAM di mana TNI kita ternyata selalu menjuarai latihan menembak di situ. Sahabat bagi-bagi, Indonesia memang kerap kali diundang di setiap latihan gabungan. Bukan hanya karena kualitas individu TNI kita yang diakui dunia, tetapi juga sebagai kekhawatiran bahwa militer kita nantinya berada di luar jangkauan negara lain. Di mana seperti kita tahu, kita adalah negara dengan sejarah panjang, dalam kebrutalan dan perpolitikan, dan kekayaan alam yang tiada tandingnya. Yang wajib selalu dininabobokan oleh musuh-musuh sang Garuda. Jadi, banyak sekali tingkah mereka dalam mencari kelemahan bangsa ini. Sahabat bagi-bagi, Australia selalu ingin tahu lebih tentang pertumbuhan militer Indonesia. Maka dari itu, Australia kerap mengundang militer Indonesia untuk latihan bersama dengan tentaranya. Bisa dibilang, Australia sering mengadakan latihan militer yang melibatkan Indonesia. Contoh gampangnya ada Pitch Black 2012, eksersis kakadu hingga loba menembak kelas dunia AAS AM. Kemudian, baru-baru ini, pada 20 Mei 2022, ada latihan tempur bersadi krokodil respon yang diikuti oleh militer Indonesia. Latihan tersebut melibatkan tiga angkatan bersenjata dari Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Latihan tersebut menitikberatkan operasi kemanusiaan. Yang skenario-nya, militer Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia hendak membantu sebuah negara rekaan yang bernama Belesia. Misi Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia ialah melakukan operasi pemulihan tanggap darurat di sana. Latihan ini melibatkan 40 personel militer Indonesia. Kolonen Markus Constable dari Angkatan Darat Australia mengungkapkan bahwa Sanya, Kanbera memiliki hubungan strategis dengan Indonesia. Markus mengatakan, kami memiliki kemitraan strategis bersama Indonesia dan mitra aliansi dengan Amerika Serikat untuk mengadakan latihan supaya lebih membangun pemahaman operasi satu sama lain. Namun, hubungan Indonesia dan Australia nampak renggang baru-baru ini sebabnya, tak lain karena pembentukan AUKUS. Aliansi pertahanan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini sebetulnya tak masalah bagi Indonesia. Cuma pembuatan kapal selam nuklir Australia lah yang membuat Indonesia keberatan. Apalagi, saat dibentuknya AUKUS, Australia tidak memberi tahu secara resmi kepada Indonesia. Indonesia tahu adanya AUKUS setelah pengumumannya dibacakan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada 15 September 2021. Disinilah, Indonesia merasa tak dianggap keberadaannya oleh Australia. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia mengkhawatirkan pakta AUKUS dan pengembangan kapal selam nuklir Australia yang dapat memantik makin tingginya rivalitas di kawasan. Jokowi juga mengharapkan agar Australia terbuka akan AUKUS ini kepada ASEAN. Sebab ASEAN, apalagi Indonesia, menganggap Australia mitra penting di kawasan. Sahabat bagi-bagi, untuk menenangkan Indonesia yang khawatir, Perdana Menteri yang baru Australia, Antoni Albanese, mendadak mengunjungi Jakarta. Ia memastikan, Indonesia negara pertama yang ia kunjungi, di mana kapasitasnya sebagai Perdana Menteri Australia yang baru. Kunjungan Perdana Menteri Albanese ke Indonesia berlangsung pada hari Senin, 6 Juni 2022. Ia berkeliling naik sepeda dengan Jokowi di lingkungan Istana Bogor sembari membicarakan beragam masalah yang pastinya ada soal AUKUS. Indonesia lantas menuangkan kekecewaannya atas AUKUS kepada Albanese. Jokowi lantas berharap ada keseimbangan dan kedamaian di kawasan. Sahabat bagi-bagi, ketika Indonesia memprotes AUKUS, China melihat peluang ini. Apalagi, ada peristiwa pesawat intai maritim P-8 Poseidon Australia kena cegat jet tempur J-16 China di ruang udara internasional Indo-Pasifik. J-16 China sampai melepaskan suar yang dikhawatirkan merusak mesin P-8 Poseidon. Menurut laporan Algecera, J-16 melakukan manuver di dekat pesawat P-8 Poseidon lalu melepaskan suar yang berisi potongan-potongan kecil aluminium. Dan beberapa potongan itu tertelan ke dalam mesin Poseidon. Dan jelas, itu sangat berbahaya. Manuver J-16 China dilakukan lantaran sebuah pesawat patroli Australia memasuki wilayah udara China di dekat kepulauan Kisah. Beijing mendesak agar kan Bera menghentikan segala tindakan provokasi yang menyangkut wilayah kedaulatannya. Sedangkan, Australia bersih keras jika mereka terbang di wilayah udara internasional. Hubungan Australia dan China semakin buruk tatkala Beijing hendak membangun pangkalan militer di kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon sendiri terletak kurang dari 2.000 km atau 1.200 mil dari pantai Australia. Jarak 2.000 km bagi China itu kecil dimana alut sistem mereka bisa dengan mudah menyerang Australia kapan aja dia mau. Australia sampai membuka opsi untuk invasi kekumpulan Solomon untuk menggagalkan pembentukan pangkalan militer China. Tapi, bila itu terjadi China pasti akan mengambil tindakan. China dipastikan akan menerjukan militernya untuk melindungi kepentingan kekumpulan Solomon. karena inilah jalan satu-satunya bagi Australia ialah menjalin kerjasama yang erat dengan Indonesia. Indonesia bisa membendung pengaruh dan agresi China agar tidak sampai ke Australia. Yang artinya setiap ancaman keamanan ke Australia yang berasal dari China harus melalui Indonesia. Yang berarti Jakarta harus menjadi fokus diplomasi keamanannya. Karena perekonomian dan militer Indonesia pasti akan jadi besar dan bisa menghadapi China. Sahabat bagi-bagi memang kedepannya Indonesia pasti akan disibukan dengan ketegangan dunia. Dan yang jelas pada konflik Ido-Pasifik dimana Indonesia akan menjadi rebutan kedua belah kubu yang akan bertikai kedepannya. Dimana bila Indonesia bisa membantu maka akan menjadi wilayah strategis untuk jalur pangkalan militer dan suplainya. Disinilah diharapkan Indonesia tetap berpegang teguh pada sisi non-bloknya dan memainkan perang cerdiknya untuk memalak pihak manapun yang mau lewat atau bersandar di kita. Tau kapan lagi dunia melirik kita belakangan ini? Dan semoga para punggawa di atas kali ini encet otaknya untuk kemajuan bangsa ini. Memang bangsa ini sudah merdeka dari bangsa asing. Tetapi apakah sudah merdeka dari penjajah bangsa sendiri? Maka ayo para pemuda dan pemimpin buang semua rencana egoismu. Sudah saatnya kita kembali ke dasar-dasar pokok Bancasila bahwa negara dan rakyat di atas segalanya. Cukupkan saja main-main kita selama ini saatnya Garuda terbang dan memainkan cara menaiki tangga kejayaan. Merdekalah Indonesia seutuhnya Merdeka Naruto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! terima kasih telah 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 menonton!